Di tahun anggaran 2021 ini, Pemerintah Kabupaten Batanghari hingga kini masih terus berupaya untuk menuntaskan masalah aset daerah, khususnya bidang tanah yang belum memiliki legalitas dokumen yang lengkap. Pasalnya, dari total 726 persil tanah milik Pemerintah daerah setempat, setidaknya terdata sekitar 46 persen atau sebanyak 332 persil tanah yang belum memiliki sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batanghari, Ashar. Bahwa dari ratusan persil tanah yang belum bersertifikat tersebut, saat ini masih diupayakan oleh pihak Pemerintah daerah setempat secara bertahap. Di mana di tahun ini, ada sebanyak 111 persil tanah yang ditargetkan untuk disertifikatkan. Dari jumlah ini sebanyak 39 persil tanah yang telah diusulkan untuk diterbitkan sertifikat ke BPN. Menurutnya, dari total aset tanah milik Pemka Batanghari, sekitar 54 persen atau sebanyak 394 persil tanah telah memiliki sertifikat hingga di tahun 2020 lalu. Dengan demikian, hingga saat ini proses penerbitan sertifikat tanah tersebut diklaim masih terus berproses, dan pihak BKUDA pun akan terus berkondinasi dengan pihak BPN daerah setempat untuk melengkapi dokumen tanah yang diusulkan. Jumlah semua aset tanah itu 726 persil, dan yang sudah bersertifikat 54 persen. 54 persen itu untuk tanah? Untuk tanah. Yang belum bersertifikat itu sekitar 46 persil.